Ya Ustadz, apa hukumnya jika imam dalam keadaan tayammum akan tetapi makmumnya dalam keadaan wuduk? Apa boleh imamnya dalam keadaan tayammum tapi makmumnya dengan wuduk? Jawabannya? Jawabannya Bo? Jawabannya Wah? Tidak Bo? Jawabannya Boleh, Salah Tidak Boleh juga, Salah Jawabannya yang benar tergantung Sholatnya imam yang tayammum itu wajib diulang atau tidak wajib diulang? Kalau sholatnya imam yang tayammum itu tidak wajib diulang maka boleh menjadi imam dan sah, makmum, bermakmum dengannya Tapi kalau sholatnya imam yang tayammum itu sekiranya wajib diulang maka hukumnya tidak boleh bermakmum dengannya Jadi kembali jawabannya kepada sholat yang tayammum ini kadang-kadang wajib diulang, kadang-kadang tidak wajib diulang Contoh ini contoh, contoh yang tayammum di tempat yang biasanya tidak ada air Di mana yang biasanya tidak ada air? Di mana? Hutan, ya, di padang pasir yang biasanya tidak ada air Dan kemudian dia ditakdirkan sama Allah ada di tempat tersebut dan mau sholat tidak ada air memang, biasanya memang tidak ada air Maka ketika itu dia tayammum dan sholatnya tidak wajib diulang Dia sholat berjamaah bersama teman-temannya boleh Tapi kalau di tempat yang biasanya ada air, contoh di tempat ini Tempat ini biasanya, suatu waktu tidak ada air Satu kampung tidak ada air Berarti mereka sholat dengan apa? Tayammum Maka ketika mereka semuanya sholat tayammum tidak boleh sholatnya mereka berjamaah Kenapa? Karena syarat berjamaah imamnya harus tidak wajib diulang Sedangkan sholatnya imam wajib diulang Karena dia tayammum di tempat yang biasanya ada air Dan tayammum di tempat yang biasanya ada air wajib diulang sholatnya Jadi sholatnya sendiri, sendiri Jelas itu? Kecuali kalau ada di antara mereka yang cuma dapat satu gelas air Bisa dan cukup untuk wuduk Nah yang wuduk ini jadi imam Jadi intinya imam itu yang penting tidak wajib diulang sholatnya Boleh jadi i Kalau wajib diulang sholatnya maka tidak wajib Tidak boleh jadi imam